Selain dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas ruang isolasi, bantuan keuangan dari APBD Provinsi Jambi untuk desa atau kelurahan juga dapat digunakan untuk pembiayaan kebutuhan masyarakat yang terpapar COVID-19 yang menjalani isolasi di ruang isolasi di desa atau kelurahan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, Lurfiah mengatakan, anggaran tersebut dapat digunakan seperti pembelian obat, vitamin, dan makanan untuk masyarakat yang sedang menjalani isolasi di tempat isolasi milik desa. Lurfiah juga menambahkan, dari 1.399 desa di Provinsi Jambi, kini baru 940 desa yang sudah memiliki tim relawan COVID-19 dan yang sudah menirikan ruang isolasi baru 600 desa. Dirinya meminta desa yang belum membuat tim relawan dan menirikan ruang isolasi segera membentuk tim dan menirikan ruang isolasi tersebut. Mengingat kini angka pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Jambi terus kembali mengalami kenaikan. Untuk korban yang terpapar COVID, nah itu kebutuhannya dipenuhi melalui dana desa untuk kebutuhan sehari-harinya. Seperti pembelian vitamin yang boleh? Ya, pembelian vitamin semuanya. Karena ternyata COVID itu bisa kita lawan kalau kondisi tubuh kita fit. Azam Azmi, Jambi TV